Pemirsa sebagian muslim hari ini sudah menjalankan surat Idul Fitri, artinya volume kendaraan di arus mudik mungkin akan melandai. Kita akan pastikan kondisi lalin di sejumlah alternatif seperti Simpang Tegal dan Nagrek bersama rekan-rekan jurnalis MJN, Josey Nicole dan Rifki Navis. Kita ke Josey lebih dulu, Josey satu hari menjelang lebaran bagaimana kondisi arus mudik di lokasi Anda. Adakah masyarakat yang melakukan mudik saat ini? Selamat pagi Gema, berdasarkan pantauan kami dari sekitar pukul 5 dini hari waktu Indonesia bagian barat di kota Tegal ini tidak ada peningkatan arus lalu lintas yang sangat signifikan dalam kaitannya kepada mudik lebaran. Dan bahkan secara menyeluruh Gema di kota Tegal ini juga kondisi arus lalu lintasnya lancar meski kota Tegal ini digunakan oleh para pemudik yang menggunakan jalur alternatif pantura baik untuk menuju bagian timur, barat ataupun selatan. Dan saat ini Gema kami sedang berada di persimpangan yang menghubungkan jalan Raya Tegal Pemalang, jalan Yusudarsu dan jalan Pire Tendian. Dan dapat kami informasikan Gema dalam kaitannya kepada arus mudik, jalan Raya Tegal Pemalang menuju jalan Yusudarsu ini merupakan jalan yang akan ditemukan oleh kendaraan roda 2 yang ingin menuju dari arah barat ke Semarang. Dan hingga pagi ini kami masih melihat adanya kendaraan roda 2 yang melintasi jalan tersebut untuk melintasi Semarang. Sedangkan untuk kendaraan lainnya ingin menuju ke Purwokerto ataupun ke Jakarta saat ini masih terpantau lengang dan untuk ke arah Jakarta sendiri berdasarkan informasi juga yang telah kami dapatkan bahwa skema tol one way ini sudah ditiadakan maka kendaraan roda 4 dan bis antar kota antar provinsi pun sudah tidak terlihat melintasi kota Tegal. Dan lebih lanjut Gema betul sekali berdasarkan pantauan kami memang masih ada para mudik yang melakukan perjalanan mudik di Hamil satu lebaran ini dengan pertimbangan bahwa libur pekerjaan dan juga sebuah ekspektasi di mana akan terjadinya ralo dintasi yang lebih lengang namun tetap terjadi kemacetan di sejumlah titik. Dan dapat kami informasikan juga Gema bahwa kota Tegal ini sudah melewati masa puncak arus mudiknya total ada kurang lebih sekitar 140 ribu kendaraan yang melintasi kota Tegal dan 100 ribu diantaranya merupakan kendaraan sepeda motor. Dan data kemarin Gema merupakan data yang dibagikan oleh Dinas Perhubungan Kota Tegal yang telah memprediksi bahwa puncak dari arus mudik ini telah tercapai dengan rincian lebih dari 100 ribu sepeda motor yang melintasi kota Tangerang. Dan kemarin tercatat ada 30 ribu 706 sepeda motor yang melintasi kota Tegal. Dan juga Gema dalam informasi ini kami ingin sampaikan juga adalah beberapa dari masyarakat di kota Tegal ini juga telah merayakan Hari Raya Idul Fitri ketetapannya pada tanggal 21 dan saat ini situasi arus lalu lintas dan kegiatan di sekitar kota Tegal ini terpantau lancar dan lengang. Untuk sementara demikian Gema yang dapat kami sampaikan dari kota Tegal kembali ke Anda di studio. Baik dari Jawa Tengah kita beralih ke Jawa Barat dari Rifki. Rifki bagaimana dengan kondisi arus mudik di Jalur Arteri Bandung? Masihkah ramai pemudik untuk hari ini? Selamat pagi Gema dan juga pemirsa. Memang betul sekali satu hari menjelang perayaan Lebaran atau Idul Fitri. Kami melaporkan dari salah satu jalur Arteri Bandung yaitu di Cilenyi di mana masih terpantau adanya pergerakan dari masyarakat termasuk juga dari pemudik. Dan walaupun memang pergerakan ataupun jumlah dari pemudik yang menggunakan sepeda motor khususnya ini tidak sebanyak atau tidak sesignifikan hari-hari sebelumnya. Dan berdasarkan pantau dan juga keterangan yang kami terima memang diperkirakan ada sedikit atau sejumlah alasan mengapa hal ini terjadi. Yang pertama memang karena beberapa pemudik sudah melaksanakan perjalanan mudik mereka terlebih dahulu di hari kemarin. Dan ini satu hari menjelang artinya mereka sudah mempersiapkan lebih dulu di mana beberapa dari mereka nampaknya sudah tiba di kota tujuannya masing-masing. Kemudian juga seperti pernyataan Menteri Budi Karya yang mengatakan bahwa pada tahun ini diperkirakan atau diproyeksikan jumlah pemudik sepeda motor ini akan berkurang dibandingkan dengan tahun lalu. Dan juga berpindah ke moda transportasi yang lain. Dan beberapa alasan ini pun pada akhirnya berpengaruh terhadap jumlah arus kendaraan pemudik khususnya sepeda motor atau Pernoda 2 di mana tempat kami melaporkan saat ini yaitu di Cilenyi. Namun memang menarik untuk diperhatikan karena kami melaporkan ini dari jalur arteri yang kemudian akan terhubung ke jalur selatan Jawa Barat dan juga berlanjut sampai ke Jawa Tengah. Di mana dalam laporan yang kami terima sendiri, sejak tujuh hari menjelang lebaran itu sudah tercatat sekitar 570 ribu lebih pengendara ataupun pemudik yang melintasi jalur tersebut. Sehingga memang ada tren ataupun tingkat kenaikan dari jumlah pengendara yang melintasi jalur selatan Jawa Barat. Dan hari ini pun meskipun pagi ini terpantau tidak seramai hari-hari sebelumnya, itu kemudian menarik untuk ditunggu apakah akan terjadi peningkatan. Karena kalau kita berbicara tentang pemudik, khususnya dengan pemudik Roda 2, biasanya mereka ini keluar pada sejam-jam tertentu. Seperti di pagi hari setelah subuh ataupun setelah sahur, kemudian akan ada sedikit masa atau periode waktu di mana akan terjadi kelengangan atau lancar di lalu lintas. Namun kemudian nanti akan kembali lagi ramai dan juga padat pada siang menuju sore hari. Terutama setelah berbuka puasa di mana masyarakat yang akan melanjutkan ataupun baru memulai perjalanan mereka itu kembali bertemu di jalur selatan Jawa Barat. Dan untuk sementara, demikian yang dapat kami sampaikan kembali ke studio, Gemah. Baik, terima kasih Rifki Nafis dari Celanjah Jawa Barat dan sebelumnya Rajosinikol dari Tegal, Jawa Tegah. Selamat kembali bertugas, teman-teman.